Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Ibu dan teman-teman sekalian yang saya hormati Video berikutnya kami lanjutkan Bagaimana cara membuat Kuis Pelajaran dan kelas di dalam kuisis Yang pertama Bapak Ibu Disini kita Bisa melalui Tombol buat Yang disebelah kiri ini ya Di bagian tengah Kemudian Ada dua Kategori Kuis atau presentasi Kuis disini Kita bisa juga menggunakan Alat bantu AI Dan presentasi ini Kita gunakan untuk membagikan slide Bagi Kelas kita Agar lebih interaktif lagi Bapak Ibu Termasuk nanti di dalam presentasi Kita bisa menambahkan kuis Baik untuk yang pertama kuis Disini kita Ada pilihan lagi Bisa dihasilkan dari Text AI Bisa bertanya Nanti bisa dicoba Saya coba yang Buat dari awal ya Bapak Ibu ya Nah untuk pilihan Pilihan kita bisa menggunakan Pilihan gana Isian singkat Analisis Dan seterusnya Ada beberapa Ada juga beberapa yang Tidak bisa kita gunakan Menggunakan akun dasar ini Ini Bapak Ibu ya Kita juga bisa Import dari Excel Dan Google Form Jadi Bapak Ibu yang sudah biasa Membuat soal Melalui Google Form Ini bisa dicoba ya Melalui Fasilitas import Google Form Nah kita bisa Masukkan Yang pertama Kita buat Pilihan ganda saja Bagian kiri atas Ini ada Format Tulisan kita Bapak Ibu ya Isiannya Kemudian kita bisa Tambahkan pertanyaan Di sini Lalu Ini kita tambahkan Pertanyaan Di sini Bapak Ibu ya Kemudian untuk Opsi jawaban Di sini ada Secara default Ada 4 Kita bisa menambahkan Lebih dari 4 Atau kita mau Mengurangi Itu juga bisa Untuk bagian bawah Di sini ada Keterangan Satu jawaban benar Atau beberapa Jawaban benar Ini kalau Bapak Ibu Menginginkan Opsi lebih dari Satu jawabannya Lalu kita bisa Mengatur Poin Soal ini Di sini Bisa sampai Dengan 20 Poin ya Satu soal Waktu 30 detik Satu soal Nah ini Bisa kita Tandai topik ya Nah ketika sudah Kita simpan Bapak Ibu ya Saya coba Ini contoh saja Bapak Ibu ya Ini saya Contoh buat Saya simpan Dan Sekarang kita Sudah bisa Lihat ada Satu soal Dan satu poin Nah Bapak Ibu Untuk membuat soal berikutnya Tinggal tambahkan soal di sini Dan caranya sama Seperti tadi ya Baik Untuk pengaturan Di sini kita bisa Beri judul Misalnya Kuis contoh ya Kuis contoh Nah Mata pelajaran Bisa kita atur Di sini Mata pelajarannya Kemudian Untuk kelas berapa Nah Bahasa kita Boleh menggunakan Bahasa Indonesia Di sini Dan terlihat Dan terlihat oleh Public Nah di sini Bapak Ibu Jika ada gambar Bisa juga ditambahkan Di sini sebagai Profil soalnya ya Sifatnya tidak wajib Tapi lebih baik Jika ada gambarnya Kemudian kita Simpan Bapak Ibu Nah sampai di sini Sama dengan Caranya Di video pertama Tadi Bapak Ibu ya Bisa kita Mulai sekarang Dan kita tugaskan Dan kuis Yang sudah kita buat Yang sudah kita simpan Secara otomatis Juga sudah ada Di dalam Perpustakaanku Di sini Nah ini tadi Kuis contoh ya Baik Bapak Ibu Ini adalah Proses membuat kuis Ya Mudah-mudahan Bisa dipahami Lalu yang kedua Tadi Kita juga ada Fasilitas membuat Presentasi Saya mungkin tidak Memberikan contoh Sampai dengan selesai Bapak Ibu ya Saya di sini Berikan panduan Awalnya saja Jadi Di sini ada Slide Kemudian Text Media Save Dan table Nah untuk Slide yang sudah Bisa kita gunakan Adalah Slide yang Ada di luar Kuisis ya Misalnya kita punya File dokumen Yang kita ingin Import Ini bisa menggunakan Google Drive Dan VDF Lalu Jika Bapak Ibu Ingin membuat Dari awal Tambahkan baru Slide baru Nah di sini Sama seperti Powerpoint Disini ada jenis Slide yang bisa kita gunakan Kelebihannya Quiz Slide ini Bisa kita Selipkan Quiz Atau pertanyaan Di dalam Slide presentasi Itu saja Menurut saya Yang menjadi Menarik Bapak Ibu ya Kalau untuk Cara membuatnya Sama seperti Aplikasi presentasi Lainnya Tidak ada Yang bedanya Tinggal tambahkan Slide kosong Kembali Nanti mau tambahkan Slide Klik tambah lagi Pilih Misalnya judul Bisa kita pilih Nah Kembali Jadi sudah dua Slide Untuk cara simpan Dan Publikasinya Sama seperti Tadi Babi-bibia Kita simpan Nah Tadi belum ada judul Saya coba Judul Slide Misalnya Disini Saya kasih Materi Satu Nah Kemudian kita Enter Bapak Ibu Sudah tersimpan Ini cara Untuk Membagikan Sama seperti Tadi Babi-bibia Saya tidak Perlu jelas Lagi Lalu Yang terakhir Kita Buat Kelas Nah Karena Di Khusus ini Juga terintegrasi Dengan Google Classroom Jadi Bapak Ibu Termasuk Juga ada Beberapa Ini Ada Canvas Psychology Kita Juga Bisa Buat Kelas Secara Manual Disini Buat Kelas Misalnya Kelas Contoh Kelas Contoh Kemudian Warna Kita Bisa Pilih Oh Mohon Maaf Ya Tadi Saya Ulang Ya Saya Coba Buat Kelas Lagi Kelas Saya Ulang Kelas Uji Coba Misalnya Nah Disini Ada Pilihan Centang Mewajibkan Siswa Untuk Masukkan Email Wali Ini Boleh Tidak Dicentang Boleh Ya Mungkin Tidak Dulu Ya Biar Tidak Sulit Buat Buat Nah Selanjutnya Bapak Ibu Salin Kode Ini Bagikan Ke Anak Secara Otomatis Mereka Nanti Akan Masuk Atau Dengan Cara Membagikan Kode Ini Join Kelas Mereka Akan Masuk Kedalam Kelas Kita Kelebihannya Dengan Adanya Kelas Ini Nanti Bapak Ibu Kita Bisa Melakukan Management Kelas Atau Management Konten Di Dalam Kelas Kita Tadinya Disini Kelas Uji Coba Nanti Beberapa Kuis Yang Kita Lampirkan Di Dalam Atau Kita Tautkan Kedalam Kelas Nanti Akan Tampil Disini Jadi Laporan Kuis Itu Kita Kalau Melalui Laporan Hasil Yang Ada Di Navigasi Ini Secara Umum Tetapi Kalau Di Dalam Kelas Ini Nanti Dia Akan Hanya Di Dalam Kelas Ini Saja Jadi Tidak Tercampur Dengan Laporan Dari Kuis Sebelumnya Itu Aja Yang Menurut Saya Menjadi Kelebihan Bapak Bia Bisa Menjadi Konten Kita Dalam Pembelajaran Lalu Yang Terakhir Kita Coba Saya Ingin Keperpustakaan Lagi Tadi Kita Sudah Buat Presentasi Kita Ingin Mainkan Materi Ini Jadikan PR Agar Anak Bisa Membaca Bisa Kita Atur Waktunya Atau Tidak Perlu Pake Ini Materi Pilih Kelas Kita Cari Kelas Kelas Uji Coba Kita Centang Berikutnya Misalnya Materi 1 Disini Bapak Ibu Bisa Berikan Penjelasan Misalnya Pelajari Dengan Baik Atau Ada Instruksi Lainnya Bapak Bisa Tambahkan Simpan Kemudian Lanjutkan Baik Cara Membagikan Sama Klik Disini Untuk Menghasilkan Tautan Sama Seperti Kita Membagikan Quiz Ada Kodenya Dan Bisa Salin Seperti Itu Baik Bapak Ibu Kita Kembali Ke Kelas Jadi Kita Bisa Lihat Kelas Uji Coba Tadi Secara Otomatis Disini Ada Laporan Kelas Tapi Belum Ada Siswanya Bapak Ibu Nanti Di setiap Laporan Ini Akan Memunculkan Atau Menampilkan Progres Siswa Nanti Disini Untuk Cara Lain Bisa Diulangi Bapak Ibu Nanti Misalnya Menambahkan Quiz Dan Sebagainya Tautkan Kelas Yang Bapak Ibu Ingin Baik Bapak Ibu Ini Saja Mungkin Yang Bisa Kami Sampaikan Mudah Mudah Dua Video Tadi Video Yang kedua Ini Bisa Memberikan Penguasaan Dasar Bapak Ibu Untuk Menggunakan Atau Memaksimalkan Quizis Dalam Kegiatan Belajar Mengajar Di Sekolah Maupun Dalam Kegiatan Pembelajaran Secara Online Itu Saja Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh